Sudia SHMH Dan yang saya hormati Kaprodi S1 dan S2 Dan yang saya hormati Guru Besar kita yang kita banggakan Profesor Dr. Ari Purwadi SHMH Kebanggaan Fakultas Hukum Universitas Wijakusuma Dan yang saya hormati Ketua Umum Kawikas Dr. Dr. Andes Agus Dono Wibiwantoa M.Hum Dan yang saya hormati KTU beserta Staff Keseketariatan Fakultas Hukum Universitas Wijakusuma Surabaya Yang kami hormati Para orang tua wali Dari peserta Yudisium Dan yang saya banggakan Panitia Pagelaran Yudisium Kali ini Dan tidak lupa teman-teman saya Peserta Yudisium yang berbahagia Dan para Ketua Ormawa Universitas Wijakusuma Surabaya Serta hadirin sekalian yang berbahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semua Salam kebajikan Segala rasa yang tiada terkira Memenuhi langit-langit semesta pada hari ini Seraja mengucap puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Yang telah menggenapkan Kenikmatan-kenikmatan Diiringan kemudahan dan ridonya Sehingga pada hari ini Kita dapat dipertemukan Dalam acara Pegelaran Yudisium Semester Genap Tahun Akademik 2022-2023 Universitas Wijakusuma Surabaya Saya mengucapkan terima kasih Kepada rekan-rekan peserta Yudisium Atas kepercayaannya yang diberikan kepada saya Untuk mewakili rekan-rekan Menyampaikan kesan dan pesan Pada pegelaran Yudisium kali ini Hadirin yang saya hormati Dan teman-teman yang saya banggakan Masing-masing dari kita Rekan-rekan mahasiswa Tentu memiliki pengalaman dan cerita Perjuangan berbeda-beda Selama menemanku Terstudi di kampus tersinta ini Masa-masa naik turunnya Semangat Serta motivasi Dalam menyelesaikan tugas akhir Membuat saya yakin Dan saya tidak berjuang Dan tidak lelah sendiri Teman-teman serta hadirin sekalian Kuliah bukan membeli Situasi untuk belajar Berdiskusi Dan mendorong untuk bergerak Kuliah Kuliah juga bukan perihal Nilai Dan IPK belaka Saya merasa Kuliah adalah tantangan Pengalaman dan skill Yang didapat Cerita yang dibuat Serta Orang-orang yang diajak Bertukar pendapat Saya paham Bahwa setelah ini Akan selalu ada Sesuatu yang lebih besar Yang harus dikorbankan Untuk benar-benar Mencapai tujuan Kesan-kesan Kita selama kuliah Selama proses perkulian Sampai Penyelesaian tugas akhir Untuk mendapatkan gelar Sarjana hukum Maupun magister hukum Banyak sekali Lika-liku yang saya alami Salah satunya Kita dapat Tugas kuliah Dari salah satu dosen Dan tugas itu Sampai pada Waktu yang sudah ditentukan Belum bisa terkumpulkan Pasti semuanya Mengalami ini Disitulah yang sangat Mengesankan Karena ada Rasa yang bergejolak Di dalam hati Yaitu rasa takut Malu Deg-degan Dan lain-lain Kalau ditanya sama dosen Belum selesai Semua itu juga Karena ada sanksi Dari dosen tersebut Kalau belum menyelesaikan Tugas tersebut Maka mahasiswa Harus dihukum Menyanyi Pasti Teman-teman Apal ini ya Dan Alhamdulillah Disini saya kok Kelihatan Surpres Ada Ibu Retno Selamat datang Ibu Ibu Retno ini Teman saya S1 Ibu Retno Wulan Dari SPSI SH MH MKN Dari empat gelar Beliau Kumlot Hebat Aplaus untuk beliau Terima kasih untuk Semuanya Surpres untuk saya Mungkin apa yang Saya sampaikan Juga Bu Retno Tadi juga tahu Dosen siapa Namanya itu Tadi Teman-teman S1 ini Terutama Ayo siapa Nama dosen tersebut Beliau juga Hadir disini Kayaknya Tetapi Dengan adanya Tekanan sanksi Tersebut Akhirnya kita Mau gak mau Harus menyelesaikan Tugas tersebut Daripada kita Menyanyi Di depan teman-teman Apalagi yang Suaranya kayak saya Gak enak Sama sekali Sekali lagi Saya mengucapkan Terima kasih Kepada Dokter Agam Sulaksono SHMH Atas semua Bimbingannya Sehingga Pembelajaran Selama ini Sangat mengesankan Dan bisa untuk cerita Kepada Keluarga saya Pesan Untuk Kami semua Semoga Bapak Ibu dosen Senantiasa Tidak pernah Bosan Untuk Terus berkarya Mentranfer ilmu Kepada adik-adik kami Mahasiswa yang Masih haus Akan ilmu Semoga Pembelajaran Yang Telah Bapak Ibu berikan Bermanfaat Dan Berguna Bagi kami Semua Dan saya Bangga Dengan Bapak Ibu dosen Yang masih Semangat Untuk melanjutkan Studinya S3 Dan Yang juga Masih Semangat Untuk Mengikuti Jejak Guru Besar Kami Profesor Doktor Aripurwadi SAM HUM Yang baru Sajah Meraih Gelar Maha Karyanya Guru Besar Kebanggaan Di Fakultas Hukum Disini Ada Dr. Edy Chris Haryanto SAM Ada Dr. Umi Engger Sasi SAM HUM Ada Dr. Dwi Tatak Subak겠어 SHM HUM serta ada Dr. Titik Suharti SHM HUM Semoga beliau semua paringan kelancaran di dalam mengajukan guru besar sehingga menambah keharuman nama kampus tercinta ini Universitas Wijaya Kusuma khususnya Fakultas Hukum dengan bertambahnya 4 orang kandidat profesor Sekian dari saya Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan Akhir kata Wabilawil taufiq walidah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin sekalian Marilah kita ikuti kesan-pesan perwakilan orang tua peserta Yudisium Namun sebelumnya akan kami bacakan terlebih dahulu biodata wakil orang tua peserta Yudisium tersebut Beliau bernama Dr. Haji Sujarno Spesialis Mata Konsultan Beliau sebagai Dewan Pengawas Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dan beliau juga sebagai praktek dokter spesialis mata di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya Untuk itu yang terhormat Bapak Dr. Haji Sujarno W. Spesial Mata Konsultan orang tua dari Dr. Diyah Kusuma Arnovita MH Disilahkan Bismillahirrohmanirrohim Yang kami hormati Bapak Pembatu Rektor Unut Nasihwijaya Kusuma Surabaya Beserta jajarannya Yang kami hormati Dekan Fakultas Hukum Unut Nasihwijaya Berserta jajarannya Yang kami hormati Para dosen guru besar Dan staf pengajar Sivitas Akamindika Unut Nasihwijaya Kusuma yang kami hormati Orang tua Wali para Berserta Yudisium siang ini Dan tamu undangan yang berbahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenankanlah kami berdiri di sini Mewakili para Maaf ini Para orang tua Yang hari ini Mengikuti Yudisium Fakultas Hukum Unitas Bijaya Kusuma Untuk mencampaikan Sepatah kata Pada hari yang berbahagia ini Puja-puji syukur Senatiasa Kita panjatkan Karyat Allah SWT Tuhan yang maksa Karena atas Anugerahnya Acara hari ini Bisa berjalan dengan Lancar dan baik Hadirin yang kami hormati Hari ini adalah Sebuah hari yang telah Kita nantikan bersama Dimana pada siang hari ini Anak-anak kita Telah menyelesaikan Suatu tugas belajar Di sebuah jenjang pendidikan tinggi Dibutuhkan waktu Yang tidak singkat Dan perjuangan Yang luar biasa Untuk mengantarkan Anak kita Sampai pada hari ini Kita patut bersyukur Keahruf Hariat Allah SWT Yang masih menjaga kita Semuanya dengan Segenap impian besar Yang kita Tentang masa depan Anak-anak Kita sebagai orang tua Juga patut bersyukur Atas ketegaran Dan keteguhan Yang Allah SWT Selamatkan Sematkan pada kita Untuk bisa Mengantarkan anak kita Meraih suatu Keinginan yang mulia Menjadi insan Yang dapat Mencedaskan bangsa Sekaligus Bisa berkontribusi Di segala klinik Kehidupan Atas apa yang dapat Kita diraih Anak-anak kita Pada hari ini Kita patut Berterima kasih Pada seluruh pihak Yang telah mendukung Dan membantu Semua proses ini Untuk itu Perkenankanlah kami Wakili para orang tua Berdiri di sini Untuk menyampaikan Terima kasih Yang sebesar-besarnya Kepada seluruh keluarga Wisudawa Keluarga Peserta Yudisium Yang telah memberikan Dukungan terbesar Berupa kepercayaan Dukunan moral Dan spirit Yang menjadikan Anak-anak kita Seneliasa ingat Bahwa mereka Ada di sini Untuk melaksanakan Amanah Kami juga Menyakinkan terima kasih Kepada seluruh Sah pimpinan Simitasi Apenika Jajaran Fakultas Hukum Untuk dasi Terima kasih Apapun Menjadi kebahagiaan Menjadi kebahagiaan Dan setelah 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 saat ini Hari ini Adalah membuat Bangsa ini Tersenyum Tersenyum Atas karya Dan kontribusi kalian Sehingga tercapailah Apa yang mereka harapkan Darah kalian Sebagai putri-putri Bangsa yang terbaik Hari ini Bukanlah akhir Dari pejuangan kalian Hari ini Bukanlah akhir Dari mimpi kalian Hari ini Adalah awal Dari perjuangan lain Yang telah menanti kalian Banyak bidang Yang harus kalian Garap Untuk dapat Menyelesaikan Persoalan-persoalan yang ada Banyak sekali Permasalahan Bangsa pada hari ini Semakin menumpuk Maka kalian Hadir Dan menjadi solusi Apapun Profesi Yang akan Kalian beluti Nantinya Berikanlah Sebesar-besarnya Kontribusi Untuk pekerjaan Tetapi Jangan lupa Memberikan minimal Sedikit senyuman Kebanggaan Kepada orang-orang Sekitar kalian Baik keluarga Dan masyarakat Hari ini Adalah tentang Masa depan Dimana yang Kita bicarakan Adalah bukan Kalian sebagai Penonton Masa depan Tetapi Kalian adalah Pemain masa depan Kita semua Dengan kerja keras Dan tanggung jawab Sesuai keilmuan Yang Dan profesi kalian Maka kalian Tidak hanya akan Menghadapi masa depan Tetapi Kalian menjadi Masa depan Untuk hadir Menjawab seluruh Persoalan kehidupan Hadirin yang kami Hormati Kami Keliatannya Seru sekali Semuanya tadi Akan sedikit Membacakan Pantun Untuk mengakhiri Kesan dan Sambutan Saya sebagai Wakil orang tua Tinggi sekali Pohon kelapa Lebih tinggi Dari cemara Selamat Dan sukses Anakku semua Telah tercapai Gelar sarjana Berlarar jauh Menuju kangen Lebih jauh Dari Madura Jasa guru Jasa guru Jangan dilupakan Sukses kalian Karena mereka Pergi ke pasar Memberi semangka Rasanya segar Menghapus Dahaga Meski kalian Sudah sarjana Tetaplah menjadi Keluarga Universitas Misalnya Kusuma Masa mulai Sangat Dan lupa Uh 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 Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.